Intro Aduh Aduh Otan lapar Bagaimana otan Membawain dunia binatang Kalau gak ada tenaga begini Otan lapar Letih Langsung Eh Itu ada kailus 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 Tangkep binatang sesuatu dong Apa saja deh Yang penting bisa dimakan Wah Sepertinya kailus mendengar permintaan otan Tuh lihat Langsung dicariin Asik Tapi kira-kira kailus mau nangkap apa ya Akan jadi penasaran nih Baiknya ikutin kailus aja Biar gak penasaran Wah Sepertinya dapat Kayaknya susah tuh Ayo kak Jangan mau kalah Gisar kiri Gisar kiri Bukan Gisar kanan Kanan lagi Dikit lagi Dan Iya Ihh Ternyata Kalau disini Di Pulau Siau Sulawesi Utara Banyak yang menyebutnya Lado teman Atau Morai Atau Memang sih Otan mau apa saja Cuma kira-kira dong kak Masa makan yang begitu sih Lihatnya saja Otan serem Hmm Sekarang Otan baru tahu Kalau mancing Morai Ternyata susah banget Soalnya Morai Il memang punya tenaga yang kuat Selain Kekon dan karang Membuat si belut laut itu Susah diambil Meski sudah tertangkap Kalau melihat Morai Il Apa yang kalian pikirkan? Serem Buas Galap Memang sih Ada benarnya juga teman Morai Il punya sederet gigi yang tajam Plus gigi di rahang belakangnya yang seperti kail Dengan gigi seperti itu Mangsanya yang tergigit akan sangat sulit untuk lepas Bahkan sampai dalam keadaan si Morai sudah mati sekalipun Oh ya teman Pengelihatan Morai sangat buruk dan terbatas Sehingga dia hanya mengandalkan indera pencumannya Jadi Kalau mau mendekati Morai Sebenarnya sih aman-aman saja Asal jangan mengganggunya ya Otan sampai lupa Meski si Morai galak dan menyeramkan Tapi Ada rahasia Morai Yang selama ini terkunci rapat-rapat Insianya Ternyata Morai Il sangat pemalu teman Apalagi jika bertemu manusia Dia lebih memilih sembunyi Menghindar Bahkan pergi Penampilan memang kadang menipu ya teman Morai Il akan menggunakan kekuatannya untuk menyerang Hanya ketika mempertahankan diri saja Atau ketika si Morai melihat mangsanya Yang tercorak hitam putih ini juga si Morai Il teman Sekilas terlihat sama Tapi mereka berbeda jenis Dengan tubuh panjang seperti ini Bukan hal yang sulit baginya untuk mengejar mangsa Dia akan dengan cepat mengejar mangsanya Sampai masuk ke lubang pasir Nah Itu apa Kepalanya keluar-keluar begitu Hihihi Yang ini pasti kalian juga sudah tahu deh Ini adalah garden eel Atau belu taman Iya Belu termasuk hewan air Yang tinggal di dalam lubang juga Tak terkecuali si garden ini Tapi Ada yang unik dari si belu taman ini teman Tidak seperti kebanyakan hewan air lainnya Yang membuat lubang dengan menggali melalui mulut atau siripnya Belu taman justru melubangi pasir dengan buntutnya Weh 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 Buntut pengalbor nih Hihihi Oh iya sama seperti morai Belu taman juga menghabiskan waktunya di dalam lubang Dia hanya mengeluarkan sebagian badannya saja untuk mencari makanan Makanannya berupa organik-organik kecil yang terbawa arus ke dekat lubangnya Wih Wih Pada keluar kepalanya Pada kelaparan ya Hihihi Ayo sabar Semua pasti kebagian makanan Terlihat menyeramkan Tapi dia penakut juga teman Buktinya Dia akan segera memasukkan badannya Bila ada predatornya Satu lagi teman Ini masih satu keluarga sama si morai Maupun si garden Tepatnya jenis belut pelangi Atau ribbon eel Panjang belut ini bisa mencapai 1 meter loh Ia memiliki bentuk tubuh pita atau filiform Bentuk tubuhnya menyerupai torpedo Tapi jauh lebih panjang Sehingga menyerupai seekor ular Bentuknya inilah yang membuat ia cenderung bergerak dengan cepat Dengan bentuk tubuh seperti itu Memudahkan ia bergerak diantara karang-karang Dan bersembunyi di dalam lubang dasar laut Ya sebelas dua belas sama morai eel Tapi dia akan menyerang makhluk air lainnya Jika dia merasa terancam atau terpojukan Yap Dia sangat menjaga teritorinya Ciri-ciri kalau dia sedang marah Adalah mulutnya yang terbuka Dan badannya yang aktif keluar dari lubangnya Cara makan si belut ribet ini Juga tidak beda dengan morai Mereka termasuk muan pemakan segala Duh kayak otan saja Mau ikan, udang, kerobok, kepiting kecil Semua akan dilahap oleh mereka Jadi wajar saja Jika dia bisa menghantar mangsa Yang ukurannya lebih besar dari mulutnya Siap teman Mau kemana sih siang-siang terik begini Wih Sudah pada berenang saja Paman-paman ini sebenarnya mau cari apa sih? Kau mencari ikan gak pake apa-apa? Paman, paman-paman ini Melakukan free dive Dengan bantuan kacamata buatan sendiri loh Ditambah benang berumpan Yang sudah ada pemberang Nah, kalau memancing di atas perahu sudah biasa Yang ini Mancingnya langsung di dalam airnya Mantap Oh iya teman Cara memancing ini biasa dilakukan oleh telai yang siang selalu siutara Mereka biasa menyebut cara memancing ini Dengan sebutan batoboh Sebenarnya caranya sama saja dengan memancing dari atas perahu teman Tinggal menunggu ikan terjerat Bedanya yang ini dilakukan di dalam air Wah, paman ini sudah dapat ikan Ayo, paman ini dapat ikan apa teman? Mulai yang kecil sampai yang besar sedikit juga ada Ayo, dipelih, dipelih, dipelih Wah, tangkapannya lumayan banyak ya Hei, itu Ada ikan yang menarik perhatian otan deh Iya, yang itu Si ikan kambing alias goatfish Teman, kambing yang satu ini gak takut sama sekali dengan air loh Beda sama sobat otan yang lidarat Kalau kalian perhatikan Yang paling menarik dari ikan kambing adalah jenggot alias sumutnya itu kan Masih pada ingat fungsi dari sumutnya itu Biar gak lupa otan refresh lagi ya Sumut atau barobosnya ini sangat penting untuk ikan kambing loh Dengan sumutnya, ikan kambing dapat mendeteksi jalan dan mencari makan di dalam laut Seperti ikan dan udang kecil Tidak terlalu sulit loh untuk menemukan goatfish Karena ia tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia yang beriklim tropis Teman, goatfish adalah ikan diurnal Atau ikan yang aktif di siang hari Ini ada apa sih? Rame banget Mau pada demo ya? Teman, goatfish memang suka bergrombol Kemana-mana baru terus Eits, tapi tidak cuma sembarang bergrombol begini saja loh Mereka bergrombol agar mudah mencari makan Selain itu juga untuk memudahkan melawan arus laut yang cukup kuat Kalian bisa lihat kan? Mereka berenang dengan cepat Yap, hal ini didukung dengan bentuk tubuhnya yang memanjang Panjang badannya bisa mencapai 30 cm teman Selain itu, bentuk ekor dengan tipe homo sersal Atau setengah bulan sabit seperti ini Menambah kemampuan si ikan kambing untuk berenang cepat Oh ya teman, bentuk ekor seperti ini memang paling efektif bagi ikan Karena ekor digunakan untuk memudahkannya menentukan arah mereka berenang Dan pastinya akan lebih mudah untuk kabur bila ada predator Wewewe, keren juga nih si jenggot Setelah tadi berkenalan sama si jenggot Sekarang saatnya kita cari tahu sobat otan yang satu lagi Masih ingat dong sama ikan ini Yap, ikan gobi api Ikan imut ini biasa dicari dan dijadikan ikan hias laut Kalian tahu kenapa ikan ini disebut ikan gobi api? Yap, warnanya yang merah seperti api yang membuat ikan ini dijuluki ikan api Ikan ini banyak ditemukan di daerah laut yang berkarang dan juga berpasir Karena disanalah banyak makanan si gobi api ini Oh iya, si gobi api ini gak akan jauh dari markas alias tempat tinggalnya Dia akan menjaga tempat tinggalnya dari musuh atau predatornya teman Gak hanya itu saja Kalau si ikan kambing punya janggot Gobi api juga gak mau kalah Hayo, punya pecoba Ya, seratus buat kalian Antenanya Ini sih sebenarnya adalah siripnya Namun siripnya yang ini lebih panjang dibanding bagian siripnya yang lain Tapi jangan salah Sirip ini juga punya kelebihan lain loh teman Sirip ini digunakan sebagai bentuk komunikasi Dan juga sinyal penanda dengan ikan lain yang sejenis Tuh buktinya Dari tadi perduaan terus kan Oh woi Bikin otan ini aja Ayo siapa yang tahu kekuatan si gobi yang membuatnya bisa berenang dengan cepat Ayo tebak Ayo tebak yang mana Tuh otan kasih bocorannya Iya yang itu Betul sekali Ekor teman Ikan gobi Dikategorikan sebagai berenang cepat karena ekornya Jadi kalau dikejar musuh Dia tinggal berenang dengan juru seribu langkah Dan bersembunyi deh Hehehe Teman-teman otan seru sekali main di pantai Kalau dilihat-lihat Mereka mau mancing nih Asik Otan ikutan main boleh gak? Boleh ya Let's go summer Apa sih yang dilempar dan ditangkap mereka? Otan penasaran Iya Lempur Ya meleset Ya semangat dong nangkepnya Hehehe Hei dia sudah dapat sesuatu tuh Oh ternyata cacing yang diikatkan ini Berguna untuk memancing si penghuni pasir rupanya Iya Ternyata dapat hewan ini Kalian tahu ini hewan apa? Pasti kalian gak tahu deh Ini adalah tempenyol Atau dalam bahasa Sulawesi utaranya Mumuruga Mirip sama kumbang ya Mumuruga Mumuruga adalah hewan kecil Yang menggunakan pasir Sebagai tempat tinggal Dan tempat perlindungan diri Hewan ini sangat pandai menggali lubang loh Gak percaya Coba perhatikan yang satu ini Cepat sekali kan? Dalam sekejap mata Dia sudah menghilang ke dalam pasir Walaupun termasuk golongan kepiting Mumuruga jarang berjalan ke samping Seperti kebanyakan kepiting Mumuruga atau tempenyol Lebih memilih berjalan ke belakang Atau ke depan Terima kasih telah menonton!